Bapak Ibu, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama di malam tirakatan hari lahir Pancasila. Bapak Ibu, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bapak Ibu, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Bapak Ibu, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bapak Ibu, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bapak Ibu, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin sekalian, sebelum kita memasuki agenda acara malam hari ini, yaitu malam tirakatan hari lahir Pancasila, Kita akan terlebih dahulu bersama-sama untuk berdoa supaya apa yang kita sedang usahakan, supaya apa yang menjadi cita-cita baik pribadi maupun cita-cita bernegara selalu dalam rahmatan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esat. Untuk itu, dengan hormat, saya mengundang Prof. Dr. Insinyur Muhammad Maksum MSC untuk memimpin doa. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ini saya harus jatuh untuk kita semua. Uwisah Sitiastu. Namu Udaya Udaya. Salam Udaya Udaya. Waras. Kenapa saya selalu melihat waras-waras itu, kita nyebut yang jauh-jauh, ya. Ada Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada Uwisah Sitiastu. Itu jauh-jauh semuanya. Asalnya jauh. Bahwa sekarang ada di sekitar-sekitar saja. Tapi ada Pangestu, ada Sabto Darmo, ada Samen. Yang ada di dalam diri kita, tidak pernah terwakili dalam salam-salam formal peperintahan itu. Apa itu? Waras. Ini salam teman-teman itu waras. Dengan segala maknanya. Mohon maaf. Benar. Tidak salah. Sampai nunjuk wakitum PBNU untuk memperdoa. Tapi ini asal Pancasila. Oke, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita maing masing. Mudah-mudahan acara ini sukses pada malam ini. Dan selanjutnya apa yang dicangkakan terselenggara pada malam ini. Semakin sukses dalam keprihatinan kita malam ini. Tidak hanya bersyukur atas pelayaran Pancasila, Tapi segala-galanya berhatiin atas implementasinya yang setiap saat harus menjadi perhatian kita semuanya. Diceceke. Ya. Berdoa mulai. Terima kasih. Tidak ada pebenaran sari-nya mengucapkan selamat. Yang berkaitan dengan peringatan hari besar agama-agama yang berbeda. Kau mau waktu ini. Padahal yang dulu itu bukan dibulihkan, tapi wajib sifatnya. Ketika saya di BPNU, saya bagian dari rejim itu mewajibkan kecapan selamat dan itu tidak mengganggu segeri jauh tas apapun bagi kita semuanya. Tetapi mendamaikan menciptakan... terima kasih kok mana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waras waras waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maturnum prof nanti kita akan mengundang kembali untuk ada sesinya untuk dapat memberikan sambutan baik bapak ibu hadirin sekalian sama-sama yuk tadi setelah apa yang disampaikan oleh Prof Maksum salamnya apa Indonesia waras ya bu saya pengen kalau saya bilang Indonesia teman-teman semua yang ada disini tolong karena besok kan tanggal 1 Juni hari kelahiran Pancasila kita harus punya spirit manusia Indonesia yang Pancasilais jadi tolong tangannya dikepalkan semuanya boleh tangan kanannya dikepalkan ditaruh di atas ini nah oke wow semuanya udah mau bersemangat ya menuju oke kalau saya bilang Indonesia semua harus jawab waras oke karena ini merupakan sebuah doa ya dimana kita semua harus mengucapkan salam tersebut untuk kita dan juga orang lain karena doa yang baik akan kembali ke diri kita sendiri oke saya bilang Indonesia jawabnya waras 1, 2, 3 Indonesia waras Indonesia waras satu kali lagi Indonesia waras boleh ceritaan untuk kita semua semuanya kita semua selalu waras jiwa raga dan juga mental kita di tengah gempuran zaman yang luar biasa menantang saat ini baik sebelum kita memasuki acara pada malam hari ini Bapak Ibu teman-teman sekalian izinkan saya Rima Savitri untuk dapat menyapa tamu-tamu kita yang sudah hadir disini luar biasa sekali di depan saya ada Ibu Ibu yang cantik-cantik sekali ini ya baik dan berkembaya menunjukkan identitas ya sebagai wanita Indonesia yang pertama selamat malam dan juga selamat datang untuk Profesor Dr. Muhammad Maksum MSJ selaku Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada yang tadi sudah kita saksikan ya untuk memimpin doa di depan selanjutnya saya sampaikan sapaan saya Profesor Dr. Sutaryo selaku Ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada baik Pak Taryo sudah hadir sudah di sebelah sana ya oh iya di sudut biru kalau di ringan ada sudut biru dan sudut merah ya di sebelah sana baik saya ucapkan selamat datang selamat malam Profesor Dr. Bayi Kuni selaku Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada Prof Bayi Kuni sudah hadir malam hari ini sudah hadir Prof saya tidak bisa sampai sana ya baik selanjutnya Dr. Ades Arief Nur Cahyo MA selaku perwakilan budayawan boleh tepuk tangan oh supporternya banyak ini ya bawa banyak supporter waras baik selanjutnya teman-teman teman-teman dari Kes Bangpol Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah hadir boleh tepuk tangannya untuk teman-teman perwakilan dari Kes Bangpol Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya selamat datang kepada teman-teman dari Kes Bangpol Kabupaten Sleman boleh tepuk tangan sudah hadir di sini teman-teman dari Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta boleh minta tepuk tangannya dan tidak lupa para pimpinan fakultas dan juga kepala pusat studi di lingkungan Universitas Gajah Mada boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian bagi para tamu undangan yang telah hadir di hari ini baik Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman yang hadir di sini malam hari ini kita akan membangkitkan kembali semangat ideologi kita sebagai anak bangsa yang berasaskan Pancasila ya sebagai pengendoman kehidupan berbangsa dan bernegara untuk itu malam hari ini di acara hari ini kita akan menyaksikan nanti ada orasi kebangsaan dan juga penampilan dari teman-teman ya penampilan tarian dan juga aksi panggung seni budaya baik namun sebelum itu kita akan menyaksikan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita masuk ke acara sambutan dan juga lain-lainnya kita akan langsung menyaksikan sebuah persembahan ya persembahan dari siapa? dari saya ini adalah pantun yang saya buat untuk menyatakan saya adalah orang yang tumbuh dengan prinsip Pancasila mohon izin Bapak Ibu saya boleh menyampaikan pantun dulu untuk membuka acara kita malam hari ini tapi tolong ya nanti dibantu cakep gitu ya oke pantun untuk kita semua di pinggir pantai minum es kelapa rasanya nikmat ya dan terkira mari kita junjung Pancasila karena itulah ideologi negara baru satu ada satu lagi mau denger satu lagi? boleh ya Bu oke baik pantun satu lagi nah ini khusus buat mahasiswa nih yang ada di sini nih saya lihat tadi ada beberapa juga nih temen kita mahasiswa yang datang ke sini pergi ke kampus bareng si Roni sampai di kelas dosennya gak ada jangan lupa besok tanggal 1 Juni hari lahirnya Pancasila oke boleh dong tepuk tangan buat saya saya mikirnya ini hari dua malam nih gak bisa tidur bikin pantun baik Bapak Ibu sekalian itu tadi sambut apa namanya yang bisa saya berikan ya sebelum ada sambutan-sambutan yang nanti akan didengarkan oleh Bapak Ibu sekalian baik untuk itu langsung saja kita akan memasuki sambutan dari Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada yang pada malam hari ini diwakili oleh Dr. Mustafa Ansori Lidilillah boleh tepuk tangan dulu untuk itu kami undang dengan hormat iya ini dia Dr. Mustafa Ansori Lidilillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pancasila salam Pancasila salam Pancasila Indonesia inilah wujud dari bagaimana demokrasi hidup di masyarakat kita jadi salam pun boleh berkreasi sendiri-sendiri karena salam itu doa keselamatan maka harus benar-benar dihayati dalam hati nah mohon izin kepada para pini sepuh, para sesepuh untuk menyampaikan beberapa hal yang pertama tentu memohonkan izin Dr. Agus Wahyudi Kepala Pusat Studi Pancasila yang seharusnya menyambut pada malam hari ini tetapi bersamaan juga diundang dan tidak boleh tidak harus hadir kemanado lalu beliau mendisposisi saya untuk mempaki kemudian yang berikutnya tadi biasanya acara itu doa itu terakhir biasanya biasanya loh dimana-mana tetapi di PSP ini ada diskusi tadi kenapa doanya harus di depan dan siapa yang harus berdoa memimpin jadi ini agak relevan dengan urutan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa jadi kita coba pada awal mula perjumpaan ini kita hadirkan suasana spiritual religius karena sejumlah kehidupan dan segala realitas ini berasal dan atas perkenaan Tuhan yang Maha Esa maka lalu siapa yang harus kita minta untuk memimpin kita cari-cari tadi lalu kita terima kasih Prof. Masum sudah terkenal untuk memimpin acara doa jadi itu kronologi kenapa doanya di depan jadi kita berharap sepanjang acara ini lalu diliputi oleh suasana ritual Tuhan yang Maha Esa sehingga ke depan dalam kita berpancasila semakin mantap dan akan lestari berikutnya tentu saya tidak akan berpandang kata yang paling penting adalah saya akan mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa terutama dari teman-teman PSB bahwa Bapak Ibu sekalian Saudara-saudara sekalian sudah berkenan datang pada acara malam kirakatan hari lahir Pancasila 1 Juni jadi saya kira ini tanpa adanya komitmen akan sangat berat untuk hadir di malam seperti ini saya yakin bahwa yang hadir ini adalah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang punya komitmen dalam berpancasila saya yakin itu karena ini waktunya itu timengnya itu agak-agak ya setelah maghrib setengah 8 jadi beberapa teman di PSB itu tidak pulang dari pagi karena pulangnya nanggung itu tapi Bapak Ibu yang mungkin dari dari mungkin setelah pulang kerja gitu datang ke sini butuh perjuangan tanpa kecateran dan komitmen saya akan berat untuk datang ke sini sehingga izinkan kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu serta saudara sekalian terutama para penelitian terima kasih Prof Maksun Prof Taryo Prof Baikuni juga mitra-mitra dari Kesbangpol Provinsi Diy Kabupaten Bantul Diklat Diy kemudian juga dari Kesbangpol Seliman yang berkenan hadir untuk bergabung di dalam acara pada malam hari ini nah mudah-mudahan ini adalah satu acara yang akan sangat bermanfaat bagi upaya kita untuk menjaga agar Pancasila itu tetap sebagai ideologi yang dihayati dipahami dengan benar kemudian diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan konsisten kemudian tentu di dalam program pusat di Pancasila selama bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ini kita kemarin mengagas bulan Pancasila jadi kegiatan-kegiatan sudah diawali ya dengan beberapa kegiatan DGP sudah menggelar sampai seminar yang ke pemikiran bulat sumur yang ke 33 ini luar biasa yang pada seminar terakhir yang ke 33 kemarin ada satu apa satu satu niat yang sangat kuat bahwa guru besar di UGM harus dilibatkan di dalam proses pendidikan Pancasila di UGM ini satu bahkan guru besar yang sudah pernah mereka bertekad untuk tetap terlibat di dalam proses sosialisasi dan internalisasi nilai nilai Pancasila di kalangan peserta didik khususnya di mahasiswa UGM ini kemarin sudah kami rumuskan Prof. Maksum nanti tinggal implementasinya saja kemudian beberapa kegiatan di malam 1 Juni ini kita mengadakan tiragatan kemudian pada bulan Juni dan Juli kita akan mendengarkan beberapa kegiatan diantaranya adalah bedak buku kemudian ada seminar-seminar yang bekerjasama dengan mitra diantaranya dengan KPK tentang Pancasila dan korupsi kemudian dengan kominto tentang etika di era perkembangan artificial intelligence yang luar biasa sehingga butuh perujuan-perujuan etis yang berjumlah dari Pancasila di dalam implementasi EI itu jadi kemudian puncaknya insyaallah ini kita sedang menggelar satu berencana menggelar satu acara yang sudah dirindukan oleh banyak pihak terutama ini kalau kita berkomunikasi dengan pusat studi Pancasila se-Indonesia selalu ada pertanyaan kapan ini Kongres Pancasila kok lama tidak diselenggarakan nah insyaallah pada bulan Agustus kita berencana untuk menggelar Kongres Pancasila bersama-sama dengan pusat studi Pancasila se-Indonesia mohon doa setunya mudah-mudahan bisa tersepenggara kemudian dalam beberapa bulan ke depan ini terkondisi suasana yang mendukung suksesnya Kongres Pancasila kemudian yang terakhir tentu mohon maaf apabila penyelenggaraan acara di malam hari ini tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan jadi acara ini didukung sepenguhnya oleh Podokarpus Kafe nah ini jadi kita punya satu mitra mitra mungkin penampilan pusat studi Pancasila agak berbeda dengan pusat studi lain ya jadi kalau ke sini ya menampak kafe-nya dulu Pancasila di dalam di dalam banget jadi kalau mau ngopi cantik ya boleh lah di kafe tapi kalau mau di sekudian lebih serius boleh ke dalam jadi terima kasih ya mudah-mudahan lalu menjadi amal kebaikan dari Kodokarpus Kafe mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa saya kira demikian saja apa yang bisa kami sampaikan sekali lagi selamat datang terima kasih selamat berkirakatan mudah-mudahan Allah subukhanat Tuhan Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi usaha-usaha kita untuk secara konsisten menghayati mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan secara konsisten terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Mustafa saya kira pantun ini adalah pantun yang pas ya Pak ya ikan lele ikan gabus cakep ya itu ikan yang dijual di pantai baron oke baiklah Bapak Ibu sekalian setelah tadi kita mendengar sambutan yang dibawakan oleh Pak Mustafa tidak afdol rasanya kita sebagai bangsa Indonesia yang dikenal ramah tamah ya di mata dunia tapi kita tidak menampilkan sebuah kekayaan budaya kita ya kita sesaat lagi akan melihat penampilan dari dua orang mahasiswi Institut Seni Indonesia atau ISI yang berlokasi di Jalan Parang Tritis ada penampilan dari dua orang mahasiswi-nya yang malam hari ini hadir membawakan tarian dari dari Betawi ya daerah yang sudah bukan ibu kota negara lagi ya Jakarta ya tarian ini berjudul Lenggang Nyai sebagai tarian penghormatan menyambut tamu baik baik Bapak Ibu hadirin sekalian boleh kita berikan tepuk tangan untuk Kanza dan Silva dengan tarian Lenggang Nyai terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Walaupun saya yakin di Jogja ini kita semua ada mungkin yang bukan asli orang Jogja ya. Tapi setelah kita tinggal di sini pasti kita merasakan kayak ini tuh rumah gitu ya. Dan Indonesia adalah rumah untuk kita semua dari berbagai macam provinsinya. Jadi nanti mudah-mudahan saya bisa main-main lagi ke pusat studi Pancasila UGM ini. Dan menyaksikan banyak tarian-tarian yang dibawakan oleh anak muda ya. Baik, tarian dari Indonesia banyak banget dan ini salah satunya tadi dari Betawi yaitu tarian Lenggang Nyai. Sekali lagi saya pengen tepuk tangannya untuk kita. Boleh tepuk tangan dulu? Indonesia? Wala! Indonesia? Wala! Indonesia? Wala! Oke, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kita sekalian. Dan hari ini kita juga akan menyaksikan paduan suara. Wah ini membangun semangat kita semakin berkobar-kobar ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Karena malam hari ini kita sudah ada teman-teman kita yang berjumlah kurang lebih 20 orang personilnya. Yaitu gabungan dari 4 paduan suara yang sudah hadir di sini. Yaitu paduan suara gelora bahana patria, paduan suara gita suara, paduan suara bumi gitana, dan paduan suara sasana vokalia. Dan teman-teman dari gabungan 4 paduan suara ini akan membawakan 2 buah lagu malam hari ini yaitu bangun pemudi pemuda dan juga lagu kebiar-kebiar. Yang mana ini membangkitkan semangat kita sebagai anak bangsa ya di hari lahirnya Pancasila. Besok tanggal 1 Juni. Baik teman-teman silahkan kepada teman-teman paduan suara boleh untuk mempersiapkan diri dulu di depan. Dan saya mohon bantuannya kepada teman-teman dari penanggung jawab ya. Silahkan untuk dapat membantu teknis ya untuk mic dan lain sebagainya. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu. Teman-teman sekalian boleh beri tepuk tangan dan sambutan yang luar biasa untuk dua lagu bangun pemudi pemuda dan lagu kebiar. Terima kasih. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih 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 siapa barat yang mendanai siapa barat kalau disini sehingga meskipun 48 tahun 48 kita diduduki Bung Karno dihabisi kita hanya dalam tempo satu tahun kita bisa mengalahkan Belanda dengan belakangnya itu. Oleh karena itu setahun kemudian Bung Karno meniklet berdirinya Universitas Geraja Mana. Dan itu setepat 19 Desember 48 kita diduduki Belanda dan dinyatakan Republik Indonesia habis dari peta dunia hendak. Hanya dalam tempo satu tahun kita kembali lagi Republik Indonesia muncul dan kita mendirikan Universitas Menteri pertama di Indonesia adalah Universitas Geraja Mana. Pertama ini untuk orang sejarah, untuk Sri Sultan HB ke-9, Jenderal Sudirman dan Bung Karno. itulah yang menyebabkan saudara-saudara kami dari PSP ini bangkit kembali setelah kemerdekaan dan dalam Menteri Sakti itu kok kita diopoi tahun 2006. Kemudian baru itu sekalian anak Pancasila itulah maka gerahan separatis di Jawa Barat, kemudian PRRI di Sumatera Barat, di Ujung Utara, Aceh, Dewit, Pak Gawadur, di Kalimantan ada Ibu Nuhajar, di Sulawesi ada Tahan Menjaga, sebelah timurnya utaranya ada Permesta, timur lagi ada Republik, Maluku Selatan yang mengundurkan selama keadaan ini. Irian belum masuk lagi. Kita bisa menang terhadap Semarat di situ, padahal dibelakangnya siapa? Amerikawa. Jadi kita menang dengan, kalau kita itu bersatu, tidak ada yang berani. Kalau kita bersatu, pasti menang. Dalam diplomasi kita, 1955 itu kita mengumpulkan, umurnya baru 10 tahun Republik Indonesia. Bisa mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh negara-negara Asia Afrika, dengan kongresi Asia Afrika Bandung. Tidak ada, umur 10 tahun kok berani dan berhasil dengan sukses. Menyelembarakan konferensi internasional. Dan itu nanti berkembang menjadi, dikembangkan di sini, konferensi Kolumbu. Mengapa di sini ada jalan Kolumbu, ada komplek Kolumbu. Itu adalah hasil daripada, saat itu, konferensi Kolumbu ada di sini. Tempatnya di gedung-gedung tarat Merota Kampus kita ini. Jadi, Gajah Mada ini berperkanan untuk partisipasi, implementasi dari Pancasila itu untuk dunia. Kemudian, Pembentukan Gerenang Blok, Cikautaka Asean itu dari sini. Asean itu dari sini. Gajah Mada diminta untuk memberi Doktor Honoris Causa Makapaka. Bumi Pola Adunet. Kemudian Nordom Sihal. Tiga topok penting itu diundang Gajah Mada, mari kita membentuk hasil. Itu alamnya juga dari sini. Dan kita berhasil merebut irian lagi. Hadi irian lagi sekalian. Rekayasa yang halus, sistematik, masih terstruktur, cedari oleh orang-orang barat dan timur. Jadilah peristiwa 1965. Indonesia yang sudah mempunyai reaktor nuklir. Kira-kira berjarak 2-300 kali motor dari sini. Kita punya reaktor nuklir. Dan kita sudah bisa meluncurkan proket perumahan masyarakat. Saat itu, orang barat kemungkinan wakil. Itu di Indonesia. Soekarno itu. Itu rekayasa. Kemudian disodori undang-undang modal asing. 1967 yang sangat sadis sebetulnya. 1967 yang terbaru. Tanda-tanda undang-undang modal asing. Pasal 33 UD dari sumber daya alam ke Indonesia menjadi rakyat. Kemudian muncul amandemen UD 45-2002 dan tidak lama kemudian undang-undang Sistiknas yang menghilangkan mata pelajaran Pancasila. Sangat sistematik sekali setelah undang-undang modal asing. Pelajaran sejarah ilmu bumi hilang. Atau diminimalkan. Untuk jadi pekerja buruk tidak perlu. Sejarah ilmu bumi. Anda itu perlunya komputer bahasa inggris. Sudah itu. Kemudian hadirin. Lihat kondisi Pancasila saat itu. Al 2000, 2002, 2003. Dari gedung ini. Kemudian diusulkan Sarasya Nasional Pancasila pada 2006. Dan di dalam Pancasila 2006 kita undang ketua MPR, DPR, semuanya kita akan ke sini. Harpi awai diri harpi ya Tosak Janai. Kembali ke Pancasila. Sehingga kemudian jadilah pengurus tahunan. Pengurus Pancasila yang biasanya kita kerjakan hari ini selama tahun-tahun. Akhirnya Pancasila duduk sekarang. Terimakasih BWB yang sudah mengeluarkan buku-buku perdoman pengajaran Pancasila untuk fauh sampai berkurang ini. Dan ini pun juga dihadirin sekarang. Pada malam hari kita. Pada malam hari ini, mari kita menyamakan sikap untuk terus mengamalkan belajar Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai alat penuh. Jalan yang bilias pemaksa hati. Tolong ukur bagi PSP jelas. Pertanyaan setiap hari. Sudahkah kita berdaulat dalam bidang politik? Setelah ini. Apakah kita sudah berdikari dalam bidang ekonomi dan berkeperibadian dalam bidang keberadaan selama bulan Pancasila tiga bulan ini Juni-Juni Kustus pada sekalian dan Bologna Pakailah rumah PSP ini untuk kita menjadi rumah besar UGRU ini menjadi rumah kasar untuk mengembalikan marwah Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai alat permasukan persatu kita bersama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman Untuk Profesor Dr. Sutario Yang mana malam hari ini mewakili tokoh masyarakat Dengan orasinya yang luar biasa sekali Membuat kita flashback ya Akan masa-masa lalu gitu Baik dan selanjutnya Kita masih punya pembicaraan tokoh orasi kebangsaan Yaitu kita akan langsung saja mengundang Kembali mengundang Profesor Dr. Insinyur Muhammad Maksum MSC Selaku Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada Baik dan malam hari ini beliau mewakili simitas akademika Universitas Gajah Mada Boleh tepuk tangan sekali lagi Kami undang dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Muhammad Maksum MSC Kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bacacila Warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Salam Bacacila Warahmatullahi wabarakatuh Kita maami Kita memulai pelajaran yang luar biasa dari Profesor Taryo Guru kita yang luar biasa Dan dengan inspirasinya yang mendalam Begitulah keindahan Bancasila Sebagai pemersatu Sebagai dasar negara Sebagai dasar dari segala Sebagai sumber dari segala sumber hukum Keibatannya Tetapi Selalu saja ada yang nyerekal Bahasa Joknya nyerekal Nyerekal itu WTS Watton Suloyo Karena punya WTS ini Watton Suloyo Karena kepentingan-kepentingan tertentu Karena akhidat-akhidat tertentu Dan sejarah perjalanan Bancasila ini sangat diwarnai Dengan ekstrimitas Kalau kita melihatnya Dari Sisi Bancasila Sehari Setelah Proklamasi keperdekaan Bung Hatta Priate Karena mendengarkan kritik dari banyak pihak Kok begitu ya Masa Di belakang Bung Hatta Priate Yang misal Ada kata-kata Sampai tujuh kata Ngergeti Kemudian Sehari setelah kemudian Mengatakan Manggil para pimpin Islam Dipanggil Waktasim Dan Bagus Dipanggil Gimana itu Mereka berdua bersepakat Menyarankan Dengan pertimbangan keberatan Teman-teman Terutama Dari kawasan Timur Indonesia Kami mengusulkan Tujuh kata Diberang keturunan Indonesia itu Diapuskan Ini penting sekali Itulah Tunggak Pancasila Yang menjadi Pembersatu Dan Harus Netral sepatnya Harus Inklusif sepatnya Dan Dari Dari itu Kita bisa Mengawal Negara Satu Diberik Indonesia Sampai Dengan Hari ini Dalam perjalanannya Aneka Dinamika Aneka Ekstrimitas Muncul Dan itulah Yang munculkan Keperhatinan Pada Dewan Kudbesar Sehingga Kami mengangkat Dalam Aneka acara Apakah Dalam Musawarah Masjid Dewan Kudbesar Se-Indonesia Atau itu Dalam Seminar Dewan Kudbesar Yang kami Beri Nama Pemikiran Pulau Semur Hari ini Kemarin Sampai Sudah sampai Putaran ke-33 Dalam Tiga tahun Terakhir ini Dan Sebagian besar Dari 33 Seri itu Berbicara Tentang Akhlak Tentang Etika Tentang Pancasila Tentang Inklusivitas Sebagian Besar Dari 33 Seri Itu Berbicara Tentang Itu Bulan Terakhir Dalam Rangka Menyongsong Bulan Pancasila Kami Mengadakan Tiga Kali Seminar Pemikiran Bulan Semur Itu Yang Melibatkan Banyak Naras Semur Khusus Dalam Keanggapan Menoncong Bulan Pancasila Yang pertama Itu Bagaimana Kita Mengangkat Pancasila Sebagai Mereview Mereview Pancasila Dari Para Dima Akademik Kegiatan Belajar Mengajar Dan Sebagai Jati Jiri Bangsa Seri Ke 32 Kita Berbicara Kebangkitan Nasional Ini Pancasila Dan Relitas Sosial Kontemporan Kemarin Kita Berbicara Tentang Lebih Berorientasi Pada Lapangan Bagaimana Guru besar Dan Pengajar Pada Umumnya Membawa Disiplin Apapun Melua Pelajaran Apapun Itu Bisa Perpiran Dalam Mengajarkan Pancasila Dan Keluarga Negara Yang Ketika Dalam Rangka Menyongson Atau Menyambut Kebulan Pancasila Yang Diselenggarkan Oleh PSP Mulai Dari Malam Ini Aneka Seri Penyebaran Pemingkiran 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 Dengan Melibatkan Para Pemingkiran Pemingkiran Luar Pemingkiran Hebatnya Ada Pemingkiran Stario Ada Pemingkiran Gayus Ada Sofyan FNT Pak Kailan Dan Para Pengamatan Para Politisi Para Akademisi Yang Luar Biasa Juga Teman Teman Dari Kelompok Pasukannya Pak Pemingkiran Pancasila Bukan Pilar Pancasila Bukan Bukan Pilar Tapi Dasar Dasarnya Pilar Ini Kira Kira Pancasila Bagian Dari Empat Pilar Negara Bukan Harga Bersyukum Alasan Dari Kenapa Sibuk Sekali Pemingkiran Luar Sembur Yang Di Tuhan Rumah Oleh Dewan Guru Besar Dan Itu Hanya Sedikit Teman Teman Dari Dewan Buk Besar Yang Menjadi Naras Sumber Disitu Sebagian Besar Teman Teman Dari Luar Dan Kami Hanya Sebagai Tuan Rumah Kenapa Kami Getol Sekali Mengumandakan Itu Ada Urusan Etika Ada Urusan Moralitas Ada Urusan Kebangsaan Ya Ada Urusan Kemaritiman Banyak Sekali Yang Kita Kemudian Melihat Mengawal Itu Mendata Itu Banyak Kepincangan Di Eksternitas Mutakhir Itu Ternyata Sangat Memprihatinkan 26 Tahun Yang Lalu Reformasi Adalah Pintu Masuk Yang Luar Biasa Untuk Bergeser Dari Sentralistik Dari Melolitik Atomistik Sentralistik Otoriter Bergeser Menjadi Pemerintahan Yang Partisipatif Polisentris Disentralistik Otonomis Itu Luar biasa Entry point Itu Tetapi Semangat Politiknya Tidak bisa Dibendung Memunculkan Ekstrimitas Yang Sangat Amat Sahga Tidak Kita Harap Ibaratnya Bandun Dari Ekstrimitas Dari Pol Kiri Dilimpar Masuk Pol Kanan Pada Sisi Itulah Ekstrimitas Yang Kali ini Kita Saksikan Tadi Buat Buat Legal Dari Ekstrimitas Yang terbangun Sejak Reformasi Sejak Reformasi Semangat Legislatif MPR Maupun DVR Yang Yang pertama Yang pertama Yang pertama adalah Melakukan Amandemen Terhadap Undang-Undang Dasar Serkis Undang 45 Amandemennya Bertubi-tubi Sampai Memunculkan Undang-Undang Yang Sebagian Menilainya Menjadi Tidak Pancasilais Undang-Undang Dasar 45 Masjid 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 Jauh Dari Pancasila Sebagai Apa Sebagai Orang Luar Yang Tidak Menekuni Yang Tidak Belajar Dakik-dakik Tentang Pancasila Seperti Mustafa Pak Prof. Taryo PSP Kami Hanya Melihat Kulit Apa Yang Terjadi Buat Eksteriwitas Itu Undang-Undang Dasar 45 Hasil Ahmad Demen Itu Jauh Dari Pancasila Padahal Itu Menjadi Nafas Atau Moralitas Dalam Permusan Perundangan Yang Lain Maka Lahirlah Yang Pertama Ya Undang-Undang Undang-Undang Sumber Daya Air Ini Kenapa Saya Dulukan Bahasanya Karena Ada Ketawanya Sedikit Undang-Undang Sumber Daya Air Itu Mandatnya Adalah Semangatnya Adalah Merubah Air Sebagai Komoditas Sosial Menjadi Komoditas Ekonomi Waktu Itu Saya Pimpinan NU Saya Ngajak Para Kiyai Untuk Mengangkat Pikiran Mengangkat Kritik Mereka Mengatakan Maksum Tidak Ada Seorang Pun Dari Kita Yang Ahli Undang Tidak Juga Ahli Sumber Daya Air Tidak Juga Ada Dari Kita Yang Ahli Hukum Kiyai Tolong Dibaca Klausul Ini Bahwa Air Sebagai Komoditas Sosial Itu Akan Menjadi Komoditas Ekonom Komoditas Komersial Untuk Mansing Kauro Kiyai Biar Marah Apa Maknanya Wudu Sampian Itu Suatu Saat Nanti Bayar Wudu Bayar Wudu Kok Bayar Nah Itu Undang Itu Hanya Kesana Kalau Butuhkan Kecil Bayar Yang Murah Sampian Mau Selat Subuh Juga Harus Bayar Mahal Kenapa Masuk Sampian Kan Harus Mandi Kok Mandi Mandi Juno Karena Karena Malam Malam Mencangkul Bersama Bunyai Harus Mandi Airnya Banyak Kalau Tidak Mandi Tidak Bisa Selat Subuh Ini Agak Saru Tapi Ini Betul Terjadi Untuk Mobilisasi Kejiwaan Parokiyai Mandi Mau Subuhan Bayar Itu Suatu Saat Kalau Air Itu Menjadi Komoditas Ekonomi Ya Kalau Satu Kalau Satu Masih Ngirit Kalau Empat Kalau Bendino Mandi Juno Dan Itu Bendino Salat Subuh Mahal Ini Kiyai Parokiyai Bangkit Semangat Oh Gitu Iya Kena Ngono Mari Kita Beri Dari Undang Itu Komodif Kita Berkata GMK Tahun 2009 Diputuskan Undang-Undang Sebut Daya Itu Kondisional Ekon Itu Terminologi Satu-satunya Yang muncul Ketika itu Untuk Menyebut Sebuah Landasan Hukum Kondisional Ekon Ekon Tema Diperingatkan Keras Kalau nanti Ketemu Fakta Hukum Yang Membuktikan Bahwa Komersialisasi Itu Menjadi Maka Undang-Undang Itu Akan Dibreder Kami Agak Politis Kita Tekor Materinya Kekuatan Politik Itu Baru Muncul Kalau Ada NU Dan Muhammad Kalau NU Tok Bisa Kita Mohon Bantuan Tempat Tuan PP Kemudian Kebetulan Beliau Adalah Rektor Unum Jakarta Saya Rektor 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 Muhammadiyah Jakarta Saya Rektor Universitas NU Jakarta Kita Berjama Maju KMK Akhirnya 2015 Undang-Undang Itu Di Breden Jadi Itu Karena Kasak Bosuk Kamu Dengan Teman-teman PP Muhammadiyah Lembaga Hukum PP Muhammadiyah Untuk Maju ke Eropa Di Breden Tahun 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 Jadi UD-UD 45 Kita Itu Sudah Berubah Kalau Tadi Dari Pancasya Memunculkan Demokrasinya Bagaimana Ekonominya Bagaimana Dan Seterusnya Tata Negara Bagaimana Bagaimana Disebutkan Oleh Prof. Tari UD 45 Sudah Menterjemahkan Jauh Sekali Dari Depan Pancasila Pasal 33 Sudah Menjadi Pasal Yang Sangat Liberal Liberal Itu Apa Boleh Dari Kondisi Yang Apa Tidak Boleh Menjadi Liberal Apa Boleh Apa Apa Boleh Itu Ekonomi Politiknya Sama Apa Apa Boleh Diruskan Sendiri Tantanggarnya Sama Diputuskan Sendiri Jadi Ada Pangkal Kesalahan Legal Yaitu Amandemen UD 45 Menjadi UD 45 Hacil Amandemen Yang Prasmanan Yang Prasmanan Sifatnya Apa Apa Boleh Sehingga Pada Hari Ini Dalam Usahan Pangan Yang Bidang Saya Kami Mencermati Sekali Perjalanan Legal Undang Undang Pangan Undang Pemberdayaan Tani Dan Pertanian Tentang Lahan Dan Sebagian Bundan Agar Kita Cermati Kita Kawal Itu Masih Bisa Kita Benduli Undang Undang Yang Prasmanan Itu Karena Ada Berapa Orang Ada Orang Orang Maka Kita Bisa Bendung Bahwa Importasi Pangan Itu Harus Hati-hati Itu Pilihan Bukan Haram Tapi Itu Pilihan Terakhir Karena Itu Bisa Membunuh Petani Dan Sebagainya Tapi Hari Ini Semakin Prasmanan Pasal Pasal Itu Dihilankan Setelah Menjadi UU CK Undang Cepta Kerja Tahun 2020 Dihilankan Tidak Itu Akhirnya Semakin Prasmanan Undang Undang Nomor Satu Tahun 2020 Pasal Pasal Yang Membedung Importasi Hilang Semuanya Sekarang Import Mudah Tidak Import Mudah Pemilikan Lahan Memanjakan Investasi Kalau Saya Biasa Saya Biasa Mengeluhkan Diri Sendiri Nantiin Kalau ada seorang Nantiin Mau mati Itu Tidak Bisa Bisa Berwasiat Besok Saya Dikubul Di Tanah Karena Tidak Menyata Tanah Tapi Tetangganya Tanahnya Berjuta Juta Hektar Dan UCK Itu Melegalkan Itu Semua Hari ini Betul-betul Prasman Ada Kasus Terakhir Pemilikan Lahan Setara Legal Dijinkan Untuk Investor Dalam Merki Yang Dalam Merki Bisa Sampai Satu Seket Tahun Pemilikan Lahan Guna Usaha Oleh Orang Asing Bisa Sakit Tahun 12 Non Goro G Ada Lagi Yang Istrim Jutaan Hektar Lahan Sawit Di Kawasan Hutan Hari Ini Diputihkan Legalitasnya Tidak Perlu Kursi Legal Masih Untuk Kawasan Tanda Ini Terus Perasmanau Undang-Undang Politik Ya Undang-Undang Politik 2017 Itu juga Perasmanau Ya Bikin aturan Sendiri Mereka Dan Bolehkan Siapapun Boleh Kampanye Jadi Siapun Boleh Pejabat Boleh Kampanye Itu Tidak Salah Yang Melaksanakan Yang Salah Adalah Undang-Undang Yang Distel Oleh Para Politisi Untuk Prasmanan Tadi Gak Udah Dand Ekonomi Begitu Otom Daerah Terus Sekarang Begitu Polisentris Begitu Otom Daerah Apa yang Pertama dikerjakan oleh bupati terpilih pasti ngangkangi sumber daya ekonomi daerah untuk bayar utang kampanye kalau di luar negeri maaf di luar Jawa masih ada kawasan hutan banyak pertama yang dilakukan oleh bupati terpilih adalah berupaya berubah kawasan hutan itu apapun statusnya menjadi kawasan HBL hutan untuk perhubungan lain karena kalau sudah berhubungan kemenangannya ada di pemuda Nah itu mau dipakai macam-macam boleh mau dipakai untuk petani tapi enggak balik utangnya kasihkan pengusaha yang punya uang banyak dipakai lokalisasi lebih komersial lebih cepat balik utangnya enggak maaf ini ya contohnya itu harus ekstrim ya jadi itu yang terjadi akhirnya apa lebih banyak kepala daerah yang bermasalah dengan KPK daripada yang tidak bahwa banyak yang lolos itu pasti kekuatan uangnya dan kekuatan politiknya luar biasa Hai seperti bubati kampung saya itu sudah berusaha dengan KPK tapi kekuatan yang luar biasa bisa mobilisasi bantuan hukum yang tiba-tiba dan lolos dari saksi hukumnya ya saksi hukumnya itu bayar sana-sini bayar sana-sini itu prasmanan ini menyertai di puluh sinopawa penyerahan kewenangan dari pemerintah-pemerintah ke daerah dari pemerintah ke masyarakat ya dari negara ke rakyat jelata partisipasi dan terlebih yang muncul adalah model-model prasmanan kan tentu keperhatian malam ini kalau kalau prasmanan itu undirannya akar-akarnya adalah penterjemahan atau menidaklanjuti indikasi peramanan yang ada di undang-undang dasar amandemen ya itu yang harus kita perkarakan kita harus mulai berguru kepada peror staryo bagaimana meluruskan UD 45 itu untuk kita bawa lagi ke semangat amandemen dengan membawa kekuatan Pancasila sebagai penyeiban sebagai pemersatu ya sebagai sumber dari segala sumber hukum di tanah kita tanah air kita kalau tidak begitu maka prasmanan itu akan terjadi di mana-mana ya masih akan terjadi di mana-mana dan itu udah pasti negara ini akan semakin tercapai-capai dan tidak sekuat tidak sehat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik jadi cerita mulai dari urusan junuk urusan KPK urusan perasmanan itu semua adalah keprihatinan kami di dewar sehingga kami mengadakan serangkaian seminar yang melibatkan banyak pihak tentu yang punya kompetensi untuk terlibat menasihati kita semuanya yang posisi Dewan Guru Besar hanya fasilitasi dan hosting saja untuk mengunggah kembali kekuatan Pancasila menjadi efektif beberapa satu bangsa sumber segala sebut hukum dan landasan dari segala tategori dan ada rahasia sedikit ketika ada isu UD 45 tidak Pancasila S kami tengarai di DGB dan kemudian teman-teman lain juga memberikan kekuatan akademis ya kurusur-kurusur Pancasila memberi kekuatan akademis dan minta kami untuk declaring itu ya bahkan minta rektor dalam sambutan diesnya dies Natalis yang menyebut dengan satu aliannya saja bahwa mengajak masyarakat untuk melakukan amandemen terhadap UD 45 terima hasil amandemen yang setelah kebetulan itu kami bentuk karena apa itu saran itu muncul dari politisi saran itu muncul guna mencari misiu untuk kampanye kita bentuk dan baru setelah pilih pres selesai kami bicara dengan teman-teman PSP kami putar lagi apa perhatian terhadap UD 45 amandemen itu setelah bersih dari etikat para piala yang ingin memanfaatkan situ sebagai misi politik dalam kampanye jadi mohon maaf Pancangan ya akhirnya ya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh panas salam Pancasila Indonesia panas panas banget terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya untuk waras ya menginspirasi kita semua tentunya ya baik Bapak Ibu dan juga teman-teman waktu semakin beranjak ya kita masih ada dua orakor lagi untuk membicaranya malam hari ini akan mengisi sesi dari orasi bangsaan dan kita akan langsung saja memanggil seorang ya kalau tadi kan kakak-kakak kita ya kalau ini adik kita malam hari ini sudah hadir disini siapakah dia ini adalah perwakilan pelajar dari sekolah menengah pertama Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan langsung saja kita akan mempersilahkan adik Fatir Atarik Mustafa silahkan untuk maju berikan orasinya yang sudah bersiap disana masih dengan pakai seragam ya dia tapi udah pulang dulu ke rumah kan atau dari sekolah langsung ke sini pulang dulu oke sekali lagi boleh tepuk tangan untuk adik kita pakir Atarik Mustafa silahkan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pancasila salam Pancasila yang terberumat kepala pusat studi Pancasila Universitas Gajah Mada atau yang mewakili dan para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu sebelumnya izinkan saya Fatir Atarik Mustafa siswa dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta untuk menyampaikan orasi kebangsaan dengan tema kenakalan remaja hadirin yang berbahagia pada hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila Pancasila dasar negara kita yang menjadi pemersatu bangsa di tengah keragaman yang kita miliki Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang tertulis di kertas tetapi nilai-nilai yuhur yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di usia Indonesia yang hampir menyentuh angka 79 tahun ini masih banyak sekali isu-isu kritis dalam hal pendidikan yang belum bisa teratasi reformasi reformasi tak henti-henti kurikulum terus bergontak ganti peraturan makin diperbaharui edukasi moral dan etika dilakukan tiap hari namun apakah masalah kenakalan remaja bisa teratasi apakah mereka tersadar dan berhenti atau justru semakin menjadi-jadi bayangkan hambaran sawah yang hijau membentang ditemani kecawan burung yang merdu disanalah di antara alam yang asri masa muda bersemi masa penuh semangat kreativitas dan mimpi-mimpi yang besar tapi dibalik keindahan itu ada awan kelabu yang menggelayut kenakalan remaja bagai racun yang menggerogoti masa depan generasi muda tawuran narkoba vandalisme bagaikan jerat yang siap menjerat mereka kenakalan remaja bagaikan bom waktu yang siap meledak yang dampaknya bisa menghancurkan diri sendiri keluarga dan masa depan bangsa dibalik gemerlapnya masa remaja tersembunyi itu diri tajam kenakalan yang siap melukai tawuran bagaikan api yang membakar pesaudaraan narkoba merajuni jiwa raga dan narkoba juga menjurmuskan kejurang penyesalan kenakalan remaja bagaikan badai yang menerjang menghancurkan harapan keluarga dan masa depan korban berjatuhan luka mendalam terukir dan penyesalan tiada tara menjadi kenyataan banyak sekali remaja terkhusus para pelajar yang menjadi penyebab atas kerusuhan-kerusuhan yang terjadi generasi penerus bangsa mereka yang sedang membangun panggung masa depan di Indonesia terkadang tersesat di jalan yang berliku dan penuh godaan namun janganlah kita menyalahkan mereka sepenuhnya mereka adalah produk dari lingkungan yang kompleks tekanan yang tak terilakan dan kurangnya arahan yang memadai sebagai anggota masyarakat yang dewasa dan bijaksana memiliki tanggung jawab untuk memberikan pedoman yang benar dan cinta yang tulus kepada mereka sekolah sebagai tempat menuntut ilmu justru terkadang menjadi pendorong remaja untuk melakukan perbuatan negatif tidak komentenya guru seringkali menjadi alasan utama kejahatan dan itu bisa terjadi tidak kooperatifnya guru juga menjadi penyebab tidak kondusifnya lingkungan pendidikan yang akan membuat kenakalan itu seakan didukung oleh keadaan pemerintah yang terus menggontagati kurikulum tak bisa lepas dari kata bersalah dengan menggontagatinya kurikulum mengakibatkan terjadinya kebingungan masal yang akhirnya siswa tak terurus penyebab maraknya kenakalan remaja tak lain tak bukan juga karena sangat kurangnya penanaman nilai pancasila terhadap generasi bangsa kurangnya koordinasi antara kementerian pendidikan dan instansi pemerintahan yang lain menjadi alasan kenakalan remaja belum bisa teratasi sangat disayangkan apabila masing-masing generasi dengan kekuatannya dan memiliki potensi besar akan menjadi sia-sia yang disebabkan oleh konflik berkepanjangan tidak adanya pengertian dan rendahnya komunikasi yang baik antar generasi cara mendidik orang tua kerap kali menjadi penyebab tumbuhnya rasa nakal para remaja kemampuan saling mengenal jiwa dan karakter generasi serta membangun budaya komunikasi yang relevan akan mempunyai minimalisir konflik antar gap generasi komunikasi interpersonal terbuka mau merendahkan diri saling menerima apa adanya memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkiprah generasi muda menghargai generasi senior yang berpengalaman dan menganggap generasi senior sebagai mentor kedua generasi tidak bisa dibesahkan dengan berjalan sendiri diri dan mengabaikan yang lain perbedaan akan membangun kebersamaan dan saling membutuhkan dengan memandang dengan memandang melalui peradih kemaing baru dan relevan diharapkan gap generasi semakin dangkal setiap generasi muda memiliki potensi untuk berubah dan tumbuh menjadi individu yang positif oleh karena itu pendekatan yang bersifat mendidik dan empatik sangatlah penting keluarga sekolah dan lingkungan masyarakat harus bekerjasama dalam memberikan hubungan yang konsisten dan terarah kepada generasi muda ini termasuk memberikan pendidikan yang baik tentang nilai-nilai Pancasila moral keterampilan sosial dan cara mengelola emosi dengan sehat dalam menghadapi isu kena-kena remaja tidak ada solusi instan atau ajaib namun dengan kesadaran kerja keras dan kerjasama yang kuat dari seluruh komponen masyarakat dapat membantu meminimalkan dampak negatifnya dan membimbing generasi muda menuju masa depan yang lebih baik dalam menutup orasi tentang isu kenakalan remaja marilah kita mengingat bahwa masa depan Indonesia bergantung pada generasi muda meskipun kenakalan remaja mungkin terasa menakutkan kita tidak boleh menyerah pada ketakutan atau putus asa sebaliknya kita harus melihatnya sebagai panggilan untuk bertindak sebagai tantangan untuk membimbing dan mendukung generasi muda menuju kehidupan yang lebih baik dengan kerja keras kesabaran dan kasih sayang kita bisa membuat perubahan mari kita berkomitmen membangun negungan yang mendukung memberi pendidikan yang bermakna dan memberikan contoh yang positif bagi anak muda bersama-sama kita bisa mewujudkan masa depan yang cerah dan penuh harapan untuk generasi yang akan datang sekian orasi tentang isu kenakalan remaja malam ini semoga masalah kenakalan remaja segera dapat teratasi terima kasih jika ada salah mohon dimaafkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tham feel tetap luar biasa sekali boleh temukan sekali lagi untuk Fatir kadang belas berapa kalau boleh tahu satu, dua, tiga Kelas berapa? Satu Kelas tujuh, luar biasa Boleh temukan sekali lagi Saya pikir, tadi Pakir pada saat orasi itu kelas tiga Karena ya selain tinggi Terus juga mantep itu ya Teman-temannya sudah Sudah bisa Intonasinya Sudah bisa mengendalikan diri Di depan sini Inilah contoh dari Pemuda yang Tantang takut ya Untuk ada di depan orang banyak Walaupun dia masih Belia ya Mungkin umurnya berapa? 13 tahun ya, Fatir ya Luar biasa banget Tidak beda jauh sama kakak ya Luar biasa 13 tahun ya Teman-teman ya Padahal saat 13 tahun dulu kita ngapain Nonton Doraemon Tapi Fatir sudah berdiri disini luar biasa sekali Apresiasi untuk seluruh Tunas-tunas bangsa yang Ada di Jogja dan juga di seluruh Indonesia Jangan sampai ideologi Pancasila Dirong-rong ya Oleh hal-hal yang dapat merusaknya Mudah-mudahan nanti kita bisa menyaksikan lagi Fatir-fatir lainnya ya Dari siswa-siswa sekolah yang ada di Jogja Baik selanjutnya kita akan langsung saja mengundang Pembicara kita Yang malam hari ini hadir cuma empat ya Yang satu lagi tadi Dikonfirmasi terakhir tidak ada Baik Untuk itu kita akan mengundang dengan hormat Dr. Andes Arief Nurcahyo M.A Selaku pencipta wayang Dalam hari ini Pada malam hari ini Boleh temukan lo untuk Pak Arief Nurcahyo Wah yangnya mana Pak Salam Pancasila Indonesia Indonesia Tepuk tangan untuk kita semua Ini sebenarnya adalah ekspresi kecemasan Ketika mendapatkan mandat dan gelar baru Mandat untuk berorasi dan gelar baru sebagai budayawan Padahal aslinya, kalau boleh jujur mungkin teman-teman juga sudah tahu Saya adalah seorang satpah di kampus ini Kebetulan juga basicnya meskipun satpah majelek-jelek psikolog Jadi kalau kemudian saya didapuk menjadi budayawan Ya, saya tentunya bingung Karena Tiga pembicara yang pertama berbicara tentang Pancasila itu dari bahasa saya adalah Pancasila yang ada di alta Berbicara dari referensi tentang Bung Karno Kemudian Prof. Maksum bagaimana tadi berkarya ketika mewarnai Kebijakan-kebijakan publik ini dan yang terakhir mas patih mengungkapkan kegelisahan penuh dengan data Benko Yoliani Benko Yoliani, saya juga pura-pura menulis Menulis Tapi dari tataran latar Jadi seorang yang sangat tidak tahu tentang Pancasila Tidak paham tentang Pancasila Tetapi Dipaksa Untuk berbicara tentang Pancasila dan mungkin Bebatnya Panitia ketika nanti kalau Arah bicaranya saya Terlalu melasur Saya Dibudayawankan Budayawan Tiban Dan Dalam ketidaktahuan tentang Pancasila Dan status saya Sebagai budayawan Tiban Pencipta wayang kombes Nanti saya akan Berkisah tentang itu Maka saya Lebih suka Memberi judul Pancasila dalam senyuman Jadi refleksi kreatif Perjalanan Menciptakan wayang kombes Senyuman pertama adalah Muncul ketika saya pertama kali Menerima surat Dari pusat studi Pancasila Untuk orasi kebangsaan Di malam tirakatan seperti ini Kenapa saya tersenyum? Yaitu tadi Kok saya? Saya cuma bisa diam Dan Conan katanya ketika Diam itu adalah emas Itu hanya sekedar pepatah Karena bagi saya Diam adalah Bingung dan misu-misu Eh diam Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Mas Agus Wahyudi Atau Pak Awi Saya biasa memanggil itu Kok yote gotegone menandatangani surat Untuk saya dan orasi di malam ini Tapi itu tadi saya Saya hanya bisa tersenyum sambil misu di tenor Mas Agus Yang lagi mudahkan sih Setelah saya cermati Ya sudah Ternyata disitu saya memang Didapuk sebagai budayawan Dan itu membuat Saya agak lebih lega Dan Seperti tadi saya katakan di depan Saya Ben Koyoliani Saya pura-pura Kura-pura mengumpulkan Tentang perjalanan Tentang filsafat Tentang wayang Tentang ini itu Dan terutama yang mengandung Pancasila Supaya Saya lebih percaya diri ketika untuk Ya membuat itu tadi Membuat makalahnya Saya buat ini Tapi apa yang terjadi? Dalam waktu dua hari Saya tidak mungkin membaca buku itu Saya bukan pembaca yang baik Saya seperti Mistikus gereja Santo Agustinus Yang Mencoba mengupas Tentang Trinitas Lalu diketawain oleh anak kecil Ibarat memindahkan Lautan di dalam sebuah lubang sumur Saya yang tidak tahu Pancasila Disuruh berbicara tentang Pancasila Sebagai seorang satang Ya itulah Makasih lalu Oke Saya ingat Ajaran dari Bapak saya Almarhum Jadi kalau yang bukan orang Jawa Mohon maaf Jadi Kalau tidak tahu apa-apa Kamu dihadapkan pada masalah yang sulit Terselumlah Jadi mungkin yang dari Jawa Mengingatkan lagi ya Ada lagu judulnya Terselumlah Jadi kalau tidak jelas Terselum saja Kalau anda tidak bisa berkata-kata Terselum saja Karena senyum adalah Obat Ya Ngiras Kanggu Tombo Mes Jadi Ya sekedar obat Itu kamu bisa awali dengan Tersenyum Jadi Itulah ketika saya panik Ketika saya kena serangan Stress Dengan datangnya surat dari pusat Sudi Pancasila Saya hanya mencoba tersenyum Lalu saya mencoba membayangkan beberapa pengalaman Oke Kalau begitu buku-buku ini tidak berguna Saya kembalikan keratnya Saya Patuh terhadap surat itu Lalu saya Oke Saya akan Merefleksikan saja perjalanan saya Menciptakan Kalau itu dianggap sebuah penciptaan Atau proses kreatif Menciptakan Awah yang kombes Ya Awah yang kombes Saya juga tidak tahu Karena Bagi saya itu adalah Sebuah Dolanan Sebuah ekspresi Kemarahan Bingung Atau apapun ya Karena Ketika kecil Saya memang lekat dengan Kebudayaan Saya ikuti teater ini Tiba-tiba Saya harus terjebak di sebuah institusi Yang Dalam arti yang sesungguhnya Agak mengekalkan proses kreatif Dan ketika Di akhir Masa purna tugas saya Saya Membuat itu sebagai Katarsis Kalau orang bilang Bahasa psikologi Jadi Pertanyaannya adalah Adakah Korelasi Antara Wayang kombes Dan Pancasila Ya mohon maaf Sebagai seorang psikolog Pertanyaannya selalu Mencari hubungan Korelasi itu Karena Pertanyaan psikologis itu Untuk memahami Perlaku Dan berusaha Mengontrol Variable-variable Yang berpengaruh Jadi saya Dia mempertanyakan itu Mengapa wayang Dan mengapa kombes Masih di dalam keadaan Tersenyum Saya Mencoba membandingkan Bukankan Wayang itu adalah Produk sebuah budaya Dan kombes itu adalah Produk Sebuah organisasi Yang namanya Polisi Yang menunjukkan Cinjang kepangkatan Yang kebetulan Tanpa bermaksud sombong Saya pernah jadi polisi Dengan pangkat terakhir Kombes Kira-kira Kombes itu komentarnya Tidak semua Atau komisinya besar sekali Kira-kira begitu Nah Semakin saya menyadari Dengan pertanyaan itu Saya mulai cemas Dan berusaha serius Jadi ketika saya Berusaha serius Repotnya malah Tidak bisa tersenyum Padahal Konon katanya Para ahli Dengan tersenyum itu Orang lebih santai Urat-urat di wajah itu Hanya sekitar 27 Dibanding kita Dalam keadaan tegang Semuanya kalau tegang Tidak tahu yang tegang Tapi tegang di wajah Jadi tegang di wajah itu Lebih berat Wajah kita lalu Oke kalau begitu Saya Tidak boleh Serius Dan saya Biar bisa Misosa kayangi Saya mencoba tersenyum Jadi itulah Senyuman pertama Adalah senyuman Ketika saya Menerima surat itu Nah Senyuman itu Kenapa saya bisa Bersenyum Ya makanya Ternyata Bahwa semuanya Itu berawal Dari rumah Saya bisa tersenyum Itu adalah Karena saya Dia jadi senyum Sejak dari rumah Wayang adalah Produk budaya Yang erat dengan masyarakat Jawa Termasuk Yogyakarta Dimana saya Dilahirkan Wayang kulit Wayang kuong Atau apapun Ketika kecil Bisa diakses Lewat TVRI Atau lewat radio Bahkan kalau kita keluar Umbul mengenal Mengenal warang Untuk mengenal warang Antek Poce Dan sebagainya Dari gambar Wayang Nah itu Bahwa ternyata Keren Wayang itu Apa ya Sesuatu yang Unik di mata saya Sebagai seorang Kanak-kanak Sebagai seorang Kanak-kanak Yang selalu Mendengar Wayang Tapi Ketika kita Bicara Wayang Hanya tahu Tentang Apa ya Tokoh-tokoh Tentu saja Nah Bahkan Kalau kita Mengenal Yang Mohon Saya lihat Teman-teman Dari Jawa Ya Ada Paraban Paraban Itu apa ya Panggilan Akrak Yang bersumber Dari Wayang Misalnya Susatio Petruk Misalnya Ada teman saya Itu yang Karena posturnya Seperti Petruk Ada Kemudian Karyobagong Kemudian Partilim Atau Siapapun Jadi Itu adalah Sebuah Potret Bahwa Wayang Memang ada Di sekeliling kita Dan semakin Menjadi misteri Bagi saya Onos itu Dan Cakir Ini Itu Dan Ketika saya Mencoba Mengkonfirmasi Kepada ayah saya Suatu hari Jadi Kenapa Teman saya Dipanggil Gareng Padahal Dia Mohon maaf Tangannya Cacat Kakinya Pincak Bapak saya Cuma tersenyum Dan dia Tidak menjawab Mungkin Saya tidak tahu Kenapa Dia hanya tersenyum Dia hanya mengatakan Wayang Kio Wayang Yoi Sengono Kui Sengeng Wayang So Kui Bakal Ngerti Dewi Bagi saya Itu bukan Jawaban Tapi Saya tidak tahu Yang saya Pahami Adalah Ketika Beliau Cuma Mesem Menjawab Dan menjawab Dan menjawab Dengan Seperti Tapi Pada Saat Yang lain Ketika Saya Sudah Tidak Bertanya Tentang Wayang Dalam Waktu Yang Senggang Itu Beliau Cerita Tentang Wayang Tentang Tokoh Wayang Bahkan Secara Detil Yang Lalu Akhirnya Beliau Cuma Mengatakan Secara Global Bahwa Wayang Kui Ayang Ayang Wayang Itu Bayangan Ayang Ayang Menung Bayang Bayang Dari Manusia Tentang Kehidupannya Apa Saja Dan lain Sebagainya Mula Kui Pengen Ngeti Wayang Kui Pinter Pinter Milih Lakon Semakin Tidak Tahu Wayang Kok Rangati Tapi Kok Milih Lakon Oke Itu Yang Tertanam Dalam Diri Saya Dan Saya Semakin Kagum Dengan Wayang Saya Semakin Tidak Tahu Tentang Wayang Tetapi Saya Mencoba Mencari Tahu Dengan Cara Saya Bahwa Itulah Wayang Sesuatu Yang Dasyat Yang Saya Tidak Tahu Wayang Sesungguhnya Dan Sesungguhnya Wayang Lalu Senyuman Pertama Yang Berawa Dari Rumah Kemudian Senyuman Itu Mencoba Saya Bawa Kekantor Jadi Pada Suatu Kecil Suatu Hari Ketika Saya Pernah Ikut Bapak Saya Ke Kantor Brio Brio Adalah Seorang Tentara Tapi Korpnya Ajudan Jenderal Jadi Di Daerah AM Sanghaji Saya Masih ingat AM Sanghaji 55 Yang Sekarang Menjadi Kodim Jadi Ajudan Jenderal Semacam Ketentaraan Yang Bergerak Berkesenian Atau Terkait Dengan Kesejahteraan Jadi Waktu Kecil Saya Senang Dia Suka Mutersoror Kemudian Tadi Ada Mas Brio Tadi Saya Ingat Betul Bahwa Brio Yang Termasuk Andir Dalam Lahirnya Teriupaya Sakti Ketika Sabta Inbindam Dan Saya Baru Sadar Seiring Perjalanan Waktu Ternyata Pada Saat Angkatan Darat Namanya Ajudan Jenderal Itu Bagian Dari Terapi Kolektif Karena Muncul Ketika Pasca Apa ya Pasca Gerakan 30 SPKI Dimana Pada Saat Itu Terjadi Trauma Kolektif Dan Kemudian Salah Satu Tanggung Jawab Tentara Adalah Memberikan Pemahaman Tentang Itu Nah Di kantor Itu Saya Lalu Ya Mungkin Karena Kalau Dalam Bahasa Psikologi Ayah Saya Itu Kayaknya Menjadi Rul Modal Yang Baik Saya Pak Aku Suruh Dia Tentara Aku Pengen Tentara Pak Besok Kalau Pusat Saya Tentara Beliau Tidak Berkata Apa-apa Beliau Cuma Tersenyum Dan Ya Sudah Tersenyum Tidak Menjawab Mengiakan Atau Menidakkan Ya Penasaran Saya Masa Kecil Ya Mungkin Lupa Kemudian Kesana Kemari Dan Sebagainya Pada Saat Yang Lain Pada Saat Yang Lain Beliau Bercerita Tentang Masa Dinas Tentara King Aku Dari Tentara Kui Naliko Zaman Kles 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 itu Adalah Agresi Belanda Kedua Jadi Saya Menjadi Tentara Itu Ketika Terus Gimana Ceritanya Jadi Waktu Kui Aku Isi Sekolah SMP Sisi Ngarep Manti Rapi Elah Beliau Kan Mergo Kuto Atau Negoro Negoro Ini Tentri Karena Kota itu Gelisah Bergolak Dan lain sebagainya Mulanya Saumah Dijangung Sihkan Mas Pur Mas Pur Itu Kakak Bapak Yang Paling Besar Pak Dipur Yang Saat Itu Adalah Kadet Di Militer Akademi Angkatan Pertama Di Kota Baru Di Babri Satu Saat Ini Itu kan Tempat Pendidikan Awal Militer Akademi Kemudian Karena Masih Pendidikan Situasi Darurat Beliau Diserai Di Wilayah Pulon Pogok Satu Keluarga Diboyong Di Pulon Pogok Kenapa Satu Keluarga Karena Bapak Bercerita Bahwa Yang putri Pada Saat Itu Menjadi Janda Muda Usia 30 Han Sekian 30 Tapi Masih-masih Muda Dengan Anak 6 Jadi Yang Kakung Sito Timur Ketika Menjadi Guru Kasultanan Lalu Karena Anak 6 Terus Dititip-titipkan Ini Sudah Tradisi Orang Jawa Dulu Jadi Ketika Tidak Mampu Pak D saya Kemana Bapak Saya Kemana Budi Saya Dan Dedenya Kemana Dan Tapi Karena Kemudian Keadaan Genting Dibawalah Mengungsi Karena Bada Saat Itu Pak Depur Menjadi Salah Satu Penanggung Jawa Kemudian Keluarga Saya Berada Disitu Maka 19 Desember Bagi Keluarga Saya Itu Adalah Menjadi Secara Keluarga Itulah Saat Mempertemukan Bapak Saya Dengan Ibu Saya Di Suatu Pengungsi Jadi Ibu Saya Pada Saat Itu Anak Seorang Lurah Di Pengasih Kemudian Bapak Saya Dan Keluarganya Mengungsi Disitu Karena Kakaknya Yang Barat Sebagai Kadet Militer Akademi Lalu Bapak Saya Yang Sekolah Harus Keluar Dan Sebagainya Dan Mungkin Karena Saat Itu Masih Nom Tapi Kelihatan Remaja Lalu Jadikan Kurir Kira-kira Begitu Ketika Keadaan Selesai Beliau Pengen Sekolah Tapi Tidak Boleh Sama Bunya Atau Apa Karena Ternyata Di Jalan Tanda Petik Dijodohkan Dengan Ibu Saya Yang Mau Dikatakan Pada Saat Itu Cuma Mau Mengatakan Dari Tentara Kihabun Sakjane Aku Pengen Sekolah Duhur Nanging Mergau Kahanan Aku Kudu Dari Tentara Jadi Tentara Itu Berat Hanya Karena Ya Karena Situasi Saya Harus Menjadi Tentara Karena Untuk Meringankan Kebar Keluarga Ini Itu Dan Sebagainya Atau Karena Sudah Diawali Menjadi Saat Awal Dijadikan Nah Itu Yang Membuat Beliau Mengatakan Aku Pengen Anakku Dari Tentara Aku Pengen Anakku Rampung Sekolah 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 Kira-kira Seperti Itu Oke Lalu Singkat Kata Suatu Saat Saya Yang Kuliah Mau Pamit Karena Mau Pamit Pendidikan Militer Karena Pada Saat Itu Program Di Unitas Gajah Mada Ada Biasiswa Dari Mabes Abri Saya Tidak Tau Kemudian Tiba-tiba Kok Saya Pengajuan Dapat Dan Resikonya Ketika Mendapatkan Biasiswa Harus Masuk Pendidikan Militer Lalu Saya Pamit Sampai Bawah Saya Pak Aku harus Dari Tentara Saya Tidak Tau Mau Dibidikan Militer Mampu Ya Ini Biasiswa Sudah Dia Cuma Mesem Mengatakan Cita-cita Bapak Anak Lulus Tetung Tapi Seorang Anak Berhak Menentukan Jalan Hidup Dia Cuma Mesem Ya Mungkin Karena Saya Mahasiswa Gaya Ngomongnya Seperti Mahasiswa Sekarang Ini Kira-kira Gitu Dan Bapak Saya Cuma Tersenyum Anda Bisa Membayangkan Saya Dengan Latar Belakang Seorang Psikolog Dan Tiba-tiba Pendidikan Militer Yang Dulu Di Gelanggang Di Mahasiswa Yang Seperti Itu Dan Konyolnya Lagi Pas Penjurusan Menjelang Akhir Baru Tahu Bahwa Saya Menjadi Polisi Bajik Saya Bik Pamit Dari Militer Tak Pikir Dari Tentara Ya Wih Dari Polisi Tak Terima Malah Tapi Bagi Orang Lain Katanya Bejau Dari Polisi Karena Banyak Orang Yang Saya Padahal Di Mindset Saya Saya Ingin Jadi Seorang Tentara Tapi Singkat Kata Saya Sebagai Kalau Kuris Jujur Dan Agak Sombong Itu Adalah Di Bagian Seleksi Dan Keren Bagian Seleksi Tapi Apa Yang Terjadi Ketika Saya Berada Di Situ Yang Konon Katanya Orang Pengen Di Situ Saya Tidak Nyaman Karena Saya Tidak Bisa Tersengim Seperti Yang Diasat Bapak Saya Saya Sungguh Di Awal Dinas Mengalami Persoalan Yang Sangat Serius Terkait Itu Pergolaan Batting Ini Membuat Saya Berkonsultasi Kepada Orang Pada Teman Dan Setiap Saya Konsultasi Gelisah Pengen Metu Yang Terjadi Adalah Saya Diboblo Kok Bloki Pengen Jadi Polisi Wakeh Banget Dibang Bayar Rungkaran Metong Poh Poh Sih Dibingin Metu Sikat Kira Selalu Begitu Terus Saya Membawa Persoalan Ini Betul Yang Dikatakan Bapak Jadi Tentara Atau Jadi Abri Itu Abot Dan Saya Singkat Kata Bayangnya Tidak Cocok Apa Yang Dikatakan Beliau Ya Porapok Nyambut Gawiki Pancen Akek Gudane Simpenen Ojalalindongo Kabek Kudu Dibikit Isik Ojalali Mesem Kita Cuma Gitu Yang Akhir Men Jodhul Mesem Lirask Kandutong Saya Mencoba Ya Tersenyum Meskipun Saya Tetap Berkali-kali Yang penting Pesan Dari Bapak Saya Kamu Boleh Memberikan Atau Menyampaikan Hakmu Tapi Kewajibanmu Sebelum Hakmu Diberikan Tetap Dilakukan Dan Saya Menulis Itu Sampai Ada Ada Seorang Selalu Ketemu Orang-orang Istimewa Ketika Saya Mengundurkan Diri Sampai Ada Seorang Jendral Yang Mengatakan Surat Selain Surat Pengunduran Diri Terus Sudah Kamu Ini Adalah Sebuah Proses Kreatif Yang Kemudian Peristiwa Yang Selalu Menghantui Lalu Bagi Saya Adalah Perbolakan Batin Ini Itu Tapi Di Sisi Lain Di Pertemukan Dengan Orang-orang Istimewa Hanya Karena Senyuman Nah Itu Yang Membuat Bahwa Ketika Saya Membasuh Luka-luka Batin Saya Dengan Cara Tersenyum Seperti Yang Diajarkan Orang-tua Saya Ternyata Orang-tua Saya Pun Diajarkan Oleh Orang-tuanya Saya Melihat Keren Ternyata Senyum Itu Bagian Dari Sebuah Parenting Kalau Bahasa Psikologi Tapi Saya Membayangkan Karena Ini Konsepnya Pancasila Senyum Kuli Isotigo Gari Pancasila Atau Pengembangan Pancasila Karena Apa yang Terjadi Karena Kita Mendengarkan Kata Pancasila Selalu Yang Serius Ini Itu Tapi Saya Menganggap Kehadiran Representasi Pancasila Itu Terlahir dari Sebuah Senyuman Saya Pernah Ini Waktu Khusus Saya Pernah Bertanya Secara Serius Pada Bapak Saya Bapak Waktu Itu Kalau Boleh Jujur Di Era Kami Pernah Ada Penantaran P4 Bahkan Pelajaran Pancasila Yang Jarinya Civic Warga Negara Menjadi P4 Agak Resisten Lalu Saya Bukan Bermaksud Menguji Mengatakan Pak Pancasila 36 Putir Cukup 5 Sila Yang Diucap Kenapa Harus Dikure Ini Caranya Memahami Caranya Bapak Saya Cuma Tersenyum Lalu Jawabannya Sangat Cederhan Bagi Saya Kalau Boleh Jujur Wow Koe Ngandel Marang Gusti Saya Engandel Koe Ngandel Kalau Gusti Koe Kudu Percayo Karotita Kalau Kamu Percaya Sama Tuhan Pak Kamu Harus Percaya Sama Cipta Dan Kamu Memperlakukan Cipta Itu Seperti Kamu Maka Kalau Nanti Koe Kemudian Percaya Dengan Itu Tadi Sila Kedua Adalah Kamu Bisa Berempati Koe Niat Adalah Bersatu Koe Niat Supaya Ketemu Dalam Pemutu Oh Ya Itu Yang Dikatakan Kenapa Setiap Sila Menjiwai Dan Dijiwai Itu Disitu Koe Percaya Gesti Koe Percaya Ini Kemudian Hanya Kalau Bahasa Psikologi Sudah Empati Aja Kalau Kamu Bisa Berempati Seperti Orang Lain Wisara Betul Yang Disampaikan Roh Maksum Tadi Tentang Ini Sertama Karena Kita Percaya Setiap Orang Di Indonesia Terlahir Terdidik Dari Orang Yang Empati Pasti Keluarga Itu Berasal Keluarga Yang Baik Kira Kira Begitu Jadi Bayangan Saya Adalah Oh Ketika Saya Terima Kasih Pada Undangan Ini Saya Menganggap Bahwa Ini Persoalan Latar Ini Persoalan Yang Paling Kecil Mungkin Itu Dikasus Bagi Saya Saya Berbagi Bahwa Wayang Kombes Terlahir Dari Sebuah Senyuman Wayang Kombes Itu Adalah Senyuman Terhadap Potret Diri Yang Delisah Saat Bertugas Potret Diri Yang Gamang Saat Di Nasib Ditunjukkan Bahwa Aku Ikut Dating Polisi Dan Kalau Boleh Jujur Saya Juga Tidak Bakal Lulus Dari Gajah Makhluk Kalau Tidak Ada Mabes Abri Saya Juga Harus Berterima Kasih Karena Saat Itu Kalau Saya Termasuk Mahasiswa Sepultura 10 tahun Tarampung Kalau Saya Tidak Ambil Biasiswa Dari Abri Mungkin Saya Tidak Tidak Lulus Karena Harus Membuat Laporan Dengan Dan Kemudian Diawasi PM Harus Lulus Dan Akhirnya Lulus Alhamdulillah Keci Tuhan Nah Wayang Pombes Itu Juga Senyuman Senyuman Terhadap Seorang Anak Yang Mencoba Memaknai Kehidupannya Dengan Kedungsang Kedungsang Mencari Sesuatu Yang Dia Tidak Tahu Wayang Yang Ada Di Sekeliling Seperti Pancasila Pancasila Seperti Yang Disampaikan Mas Fatih Tadi Potret Kegelisang Anak Muda Disuruh Tapi Aturannya Seperti Itu Saya Juga Ada Seperti Itu Keren Jadi Memang Ini Persoalan Altar Dan Persoalan Latar Hal Hal Yang Tertulis Yang Peristiwa Peristiwa Harus Ketemu Dengan Hal Yang Nyata Seperti Artinya Supaya Senyuman Tentang Berbagai Pertanyaan Tentang Hidup Dan Kehidupan Bisa Terjawab Dengan Cara-cara Penyelesaian Yang Beradab Tanpa Harus Saling Merukai Jadi Ketika Saya Kemudian Gelisah Saya Panik Saya Tidak Nyaman Saya Mencoba Apa Ya Itu Tadi Mencoba Mengguri Orang Lain Hanya Dengan Senyuman Maka Semuanya Selesai Nah Senyuman Adalah Ekspresi Rasa Cinta Yang Menumbuhkan Rasa Saling Percaya Kemudian Untuk Memperjuangkan Ide Bersama Jadi Seperti Hanya Kalau Saya Ada Anak Saya Jadi Sekolai Orang Berumah Tangga Jadi Saya Dengan Istri Saya Ibunya Anak Saya Itu Ya Seperti Itu Cinta Dan Kepercayaan Bisa Suatu Saat Rota Cinta Hanya Sesaat Kepercayaan Sosok Dikianati Tapi Dengan Adanya Ide Atau Gagasan Yang Diperjuangkan Bersama Itu Membuat Kadang-kadang Cinta Kembali Muncul Kepercayaan Kembali Muncul Nah Ini Menjadi Sebuah Siklus Itu Adalah Reset Bagi Teman Yang Belum Berkeluarga Jadi Tiga Hal Itu Jangan Sampai Kehilangan Sesuatu Yang Diperjuangkan Bersama Dulu Saya Montra Terus Iso Oleh Asrama Terus Iso Diwarisi Mertuwo Terus Iso Nah Itu Ada Oh Ngede Keanak Sekolah Jadi Harus Ada Sesuatu Yang Baru Tadi Untuk Dipelihara Sama Saat Ini Ketika Pancasila Kemudian Memiliki PR Terkait Berpancasila Dengan Gembira Dengan Penuh Senyuman Sudahkah Kita Kemudian Melakukan Hal yang Kecil Itu Karena Saya Juga Ketika Implement Saya Tidak Berani Mengatakan Implement Pancasila Perlu Dipertanyakan Karena Pancasila Ada Dalam Diri Saya Aku Diri Dengan Kehidupan Keseharian Saya Karena Saya Yakin Bahwa Pancasila Pancasila Pada Saat Itu Tentunya Pun Diciptakan Dengan Senyuman Artinya Bahwa Senyuman Mengajak Bersatu Melawan Penjajah Senyuman Kemudian Untuk Berdiskusi Jadi Seperti Yang Disampaikan Prof. Tario Dan Prof. Masuk Tadi Kita Bisa Membayangkan Situ Wadi Pada Saat Menghormati Hal Yang Sifatnya Privat Itu Sebuah Kehebatan Bahkan Kalau Secara Sederhana Saya Melihat Diskusi Dengan Cakman Dan Teman-teman Itu Kalau Hebatnya Dulu Kira-kira Gitu Punya Tiga Pembuli Kos Dengan Dengan Ideologi Yang Berbeda Kok Isol Yang Satu Kemudian Sama Sama Alinya Bagaimana Orang-orang Dulu Saya Melihatnya Bisa Memisahkan Dan Memilahkan Kalau Bahasanya Ini yang Sebuah Harapan Bagi Saya Secara Pribadi Yang Mencoba Sharing Jadi Perjalanan Wayang Kombes Itu Seperti Itu Dan Saya Terima Kasih Nek Kebudayawan Padahal Bukan Saya Bukan Budayawan Tiban Jadi Ini Orasi Yang Seperti Ini Yang Yang Bisa Dan Hanya Saya Sampaikan Dan Sebagai Penutup Orasi Malam Ini Izinkan Saya Mengajak Merenung Bersama Sebuah Pertanyaan Dari Kebetulan Tidak Hadir Sahabat Saya Profesor Markus Beliau Adalah Guru Guru Besar Fakultas Hukum Dan Katanya Waktu Remaja Pengen Menjadi Ahli Biologi Pertanyaan Sederhana Tapi Saya Lebih IPS Sekarang Untuk Menghindari Serangan Predator Seekor Ulat Bila Bertelur Akan Meletakkan Telurnya Di Atas Daun Atau Di Bawah Daun Di Dimana Pak Ini Ulat Bertelur Itu Di Atas Daun Atau Di Bawah Daun Di Bawah Kenane Coba Dilihat Daun Daun Atau Kita Mengenang Masa Kecil Di Atas Mungkin Yang Lain Coba Kita Melihat Atau Membayangkan Masa Kecil Kita Ulat Itu Kalau Bertelur Itu Di Atas Atau Di Bawah Daun Nah Kalau Kita Sebelum Menjawab Itu Tersenyum Kita Mesem Dengar Pertanyaan Itu Saya Kira Jawabannya Pasti Benar Jawaban Yang Benar Adalah Kita Tidak Perlu Menjawab Pertanyaan Itu Karena Ulat Tidak Pernah Bertelur Dan Yang Bertelur Adalah Buku Buku Ulat Itu Bagian Dari Metamorfose Dan Kadang-kadang Kita Terjebak Sebagai Kepongkong Kita Terjebak Sebagai Telur Kita Merasa Sebagai Buku Buku Pada Adalah Satu Rangkaian Saya Kira Sudah Saatnya Pancasila Tanpa kehilangan Kepancasilaan Tetap Merujuk Pada akar Kepancasilaan Tapi Bisa Bermetamorfose Di dalam Kekinian Matur Sembarun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kepancasila Wah Luar biasa Boleh tepuk tangan Sekali lagi Untuk Dr. Arif Murcahyo Om Bes Arif Murcahyo M.H Luar biasa Sekali ya Terakhir Tadi yang disampaikan Beliau Adalah Ulat Dan Kupu-kupu Kalau dulu ada lagunya Itu Pak Ada yang masih ingat gak? Persahabatan Bagaikan Pompong Merubah ulat Menjadi kupu-kupu Tapi kalau basic Pak Arif adalah psikolog Saya Setuju banget ya Pak Itu filosofinya Dalem banget Baik Mudah-mudahan Nanti kita bisa ketemu lagi Di sesi-sesi selanjutnya Membahas tentang Budaya Yang Sudah saya pengen lihat wayangnya sih Sebenarnya ya Pak Tadi ada Rose-nya dipakai Oleh beliau Baik Bapak Ibu Teman-teman sekalian Gak terasa ya Orasi terakhir tadi Menjadi Bagian dari Penutup acara Kita di malam hari ini Ya Dan Tidak terasa juga Dari pukul Tujuh Ya Pukul 7.30 Tadi kita sudah bersama-sama Untuk berkumpul disini Sampai pukul 21.30 ya Sekarang Kalau gak salah Tapi Cafe-nya masih buka Jadi nanti setelah acara selesai Teman-teman dapat beramatama Silahkan untuk menikmati Kudapan Masih ada Tersedia disana Atau mungkin mau pesen Kopi Masih bisa gak mas Pesen kopi mas Atau udah last order Masih Ini baristanya lagi nongkrong Oke Dan Tentunya Acara ini Terselenggara Atas kerjasama Dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada Dengan Podokarpus By Muaykoy Boleh tepuk tangan dulu Sekali lagi Untuk acara kita Dan nanti kita akan Dihibur juga Sarah dan Jodi mana ya tadi ya Apa sudah Selesai Oh boleh Ada disitu ya Mungkin boleh untuk Kembali lagi ke Posisi ya Nanti kita akan dihibur Dengan Satu atau dua lagu Untuk Menjadi penghantar ya Penghantar Malam kita hari ini Untuk beristirahat Setelah Malam tirakatan Menjelang hari Pancasila esok Iya dan Kurang afdol Rasanya kalau saya Nutup acara Pada saat MC Karena tadi dibuka Dengan pantun Dan sekarang Saya mau kasih pantun lagi Boleh Jangan goseng ya Ini pantunnya Made in Saya Made in saya Oke Keliling UGM Naik sepeda Sepeda listrik Rodanya tiga Selamat hari lahir Pancasila Kita pertahan kaki Dia lagi Bangsa Indonesia Yang satu pantun terakhir Sebagai penutup dari saya Malam hari ini Lop 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 Kepodok kampus Minum kopi Lop Duduk bersama Di malam tirakatan Lop Saya akhiri acara hari ini Terima kasih Semoga berkenal Baik saya Masa Fitri Dan juga Teman-teman Yang bertugas Di belakang layar Lop Panitia Dan juga Kru dari Podok kampus Mengucapkan Terima kasih Dan juga teman-teman Panitia Dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada Mengucapkan Terima kasih atas Kehadiran Bapak Ibu Dan juga teman-teman sekalian Di acara malam hari ini Semoga kita dapat Bertemu kembali Di lain kesempatan Dan tentunya Sekali lagi Masih ingat tadi Apa yang Harus diucapkan Selatan-teman Kini Indonesia Oke Kurang kompak Indonesia 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 Aku terima kasih Selamat malam Selamat beristirahat Jangan lupa Serta selalu Ideologi Pancasila Harus ada dalam di kita Inilah Sarah Dan juga Jody Serta selamat beristirahat Menunggu Menunggu Sampai akhiri hidupku Kesetiaku Tanggungti Hati perela Berwargan Tenggu Kau teher Kau teher Sampai akhiri hidupku Sampai akhiri hidupku Tenggu Sampai akhiri hidupku Sampai akhiri hidupku Untuk Untuk Dan Berwargan hatimu Malam ini Tak ingin aku sendiri Ku cari damai Bersama Bayangamu Apakah Yang masih kurasa Kau kasih Kau Sampai akhiri hidupku Sampai akhiri hidupku Sampai akhiri hidupku Dan Kaya setiaku Tentu Hati perela Terima kasih 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 Aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih